Hmm Persaingan empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat semakin ketat Para pasuan bersama tim sukses saling putar otak menyusun strategi melancarkan aksi untuk meraih simpasi publik Hal itu penting untuk menaikkan elektabilitas atau ketertarikan publik pada pasangan calon jelang hari hak pemilihan Survei teranyar, pasangan Deddy Niswar, Deddy Mulyadi memiliki elektabilitas teratas dari tiga paslon Cakup, Cawagup, Jabar lainnya Rilis itu dipaparkan oleh Hitra Komunikasi Lingkar Survei Indonesia, LSI Pasangan DM4 Jabar meraih 43,2 persen Disusul pasangan Ritwan Kamil UU Ruzanul Ulum 39,3 persen Sementara pasangan Sudrajat Ahmad Syahiku berada di posisi ketiga dengan hasil 8,2 persen Dan paslon TB Hasanuddin Anton Carlyan di posisi terakhir dengan angka 4,1 persen Elektabilitas Deddy Niswar terdongkrak karena menggandeng figur Deddy Mulyadi yang cukup populer Sementara popularitas Ritwan Kamil menurun karena figur pasangannya kurang dikenal Harus menjadi PR besar bagi kedua pasang ya Terutama untuk pasangan RK Bahwa dia punya PR untuk segera melakukan evaluasi tentang peran wakil yang harus digenjot Saya kira elektabilitasnya tentu dengan memenuhi hukum besinya untuk menang itu Pertama pasangan rindu itu di wakil ada problem pengenalan Rilis lembaga survei tentu bukan cerminan hasil pilkada nantinya Dinamika akan terus terjadi Masih ada waktu bagi setiap pasangan calon untuk memenahi pola kampanye Strategi pengenalan program untuk menaikkan ketertarikan publik pada diri mereka Kecerdasan membuat strategi berbasis pada data pemetaan pemilih Itu akan menentukan perubahan elektabilitas Dan bisa jadi menjadi penentu dari kemenangan untuk bulan Juni mendatang Tim Liputan Ainews melaporkan Selanjutnya Jereh-jereh gesip ini siap membuat